Usia yang dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya, Merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap satu bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang didalamnya ada tentara Belanda, mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roi Sul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Kiai Hashim lantas memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab diminta mengumpulkan ketua-ketua NU Sejawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hashim juga meminta Kiai-Kiai Utama NU melakukan solat istihoroh, salah satunya Kiai Abas dari Buntet Cirebon, Jawa Barat. 21 Oktober 1945, seluruh delegasi NU Sejawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hashim memimpin langsung pertemuan tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil istihoroh para Kiai Utama NU, esok siangnya, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Pertama, setiap Muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Dokumen Resolusi Jihad ditulis dalam huruf Arab Jawa atau Pagon ditandatangani Kiai Haji Hashim Ash'ari diseberluaskan kejaringan pesantren tak terkecuali kepada Komandan-Komandan Laskar Hizbuloh dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa dan Madura. Dokumen Resolusi Jihad juga dimuat di sejumlah media masa pergerakan masa itu. Hanya berselang tiga hari pasca Resolusi Jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad NU telah memompas semangat perlawanan rakyat dan memicu terjadinya pertempuran hebat selama tiga hari di Surabaya. Tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris kualahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pagi hari tanggal 30 Oktober, gencatan senjata ditandatangani pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah yang menewaskan orang nomor satu tentara Inggris di Surabaya, Jenderal Malabi. Gencatan senjata pun langsung berakhir. Pengganti Malabi, Jenderal Robert Munzer, mengultimatum Laskar Pejuang dan Tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Jika tidak, Inggris mengancam akan membumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para Komandan Laskar Hisbuloh, Sabilillah, Mujahidin, TKR dan para santri marah besar. Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo soan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrohmanirrohim. Merjekah! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamfret-pamfret yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secara kain putih merah dan putih maka selama itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Allah Pertempuran 10 November membuat malu tentara Inggris. Target mereka menguasai Surabaya dalam waktu tiga hari tak terbukti. Bahkan di hari yang kedua Inggris kehilangan Jenderal Robert Manser. Artinya dalam satu bulan menghadapi arek-arek Surabaya mereka sudah kehilangan dua Jenderal terbaiknya. Perang Surabaya berlangsung selama tiga minggu. Takbir dan pekik merdeka menggema selama pertempuran berlangsung. Meski pada akhirnya Surabaya jatuh ke tentara Inggris namun Inggris mengalami kerugian yang cukup besar. Ribuan serdadu terlatihnya tewas termasuk tiga ratus serdadu gurka Inggris dari India dan Pakistan yang membelot ke Indonesia setelah tahu lawan mereka adalah para ulama Islam dan santri yang sedang berjihad membela negaranya. Korban di pihak Indonesia sendiri 60 ribu tentara Laskar para santri sukarelawan dan rakyat Surabaya gugur sebagai syuhada. Tanpa resolusi jihad NU tidak akan ada peristiwa heroik 10 November 1945. tidak akan ada yang berjaya berjaya undang berjaya tidak akan ada berjaya yang berjaya 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 sejuhu berjaya Terima kasih.